Intro Ya kembali lagi di Insert Pagi Dan kali ini kita akan melihat perempuan cantik luar dalam pemirsa ya Ini perempuan yang kemarin ini kan sempat ke Inggris ikut sama sang suami tersinta Nah sepertinya lagi balik ke Indonesia Ini adalah salah satu keluarga dari Insert juga Yaitu Asri Tiara Kita juga gak tau nih apakah ini akan kembali ke Jakarta for good Atau memang akan kembali lagi ke Inggris Hanya cuma main main saja gitu Jadi katanya sebenarnya ke Indonesia ini untuk melepaskan rasa kangennya sama Indonesia Termasuk dengan kuliner atau makanan Indonesia Karena kabarnya kalau di Inggris memisah harga siomai ini bisa 500 ribu loh kata Asri Tiara Haa makanya karena itu kamu pengen jadi tukang siomai di Inggris ya Aku kayaknya berangkat jadi tukang siomai aja di Inggris kayaknya untungnya gede banget ya Ya apa sih kita pengen mendengar cerita dari Asri Tiara Kalau aku benar-benar kangen banget Asri Nah ini juga kalau misalnya anda kangen sama seorang Asri Tiara Kita akan lihat seperti apa Asri Tiara sekarang Dan berikut tempatannya untuk anda Asri Tiara Sudah sejak 2 tahun terakhir Artis cantik Asri Tiara tinggal di London Inggris Untuk mengikuti suami tercintanya Gerhard Reynaldo Situ Morang Yang tengah melanjutkan pendidikan kedokterannya tingkat S3 nya Rupanya banyak pengalaman yang dibagikan Asri Mengingat selama tinggal di sana ia benar-benar menjalani perannya menjadi ibu rumah tangga Dengan mengurus suami dan kedua anak tercinta Annabelle dan Isabel Maka seperti inilah cerita Asri Tiara selama tinggal di Inggris Ya sampai minggu kemarin Terus memang sebenarnya maunya November kemarin sih November nanti Tapi dimajuin karena ada kerjaan dadakan gitu Habis itu iparku nikah Habis itu natalan Habis itu menghindari dingin Jadi disini di sampai Februari Anak Annabelle dan Isabel Sudah 2 tahun Tahun depan tahun terakhir Sebenarnya aku setahun ini udah 3 kali balik lagi Tapi kemarin kerja kan Jadi cuma 2 minggu aku balik lagi 2 minggu balik lagi Sekarang gak lama Oktober, November, Desember, Januari 4 bulan ya Kemarin cuma 2 minggu doang Emang untuk kerjaan doang Jadi gak sempet halo-halo ke teman-teman gitu Jadi ibu rumah tangga ya Ya ngurus Anabelle, ngurus suami, ngurus rumah Terus ada adik-adik baru Ngurus bayi Udah semua sendiri deh 2 tahun harus beradaptasi dengan iklim disana bukanlah hal yang mudah bagi Astrid Bahkan ia mengaku lebih banyak menghabiskan waktunya di dalam rumah Pasalnya wanita 30 tahun ini baru mengetahui bila dirinya memiliki alergi udara dingin Sehingga ia tak kuat dan hidungnya mengalami mimisan lantaran dinginnya suhu disana Luar biasa sih pengalaman yang baru buat saya Bagaimana hidup di luar sana Ternyata Iya susah Ya iyalah ya disana dingin banget Sedangkan aku ternyata aku baru tau Aku tuh orangnya hal yang lebih dingin Terus apalagi di UK UK itu kan gak Summarnya bukan kayak di Amerika atau Australia Yang summer bener-bener summer Ini summer terdingin Jadi beradaptasinya susah banget Karena memang dingin banget Aku karena di utara kan di Newcastle Jadi lebih dingin dari London Oh kalau Anabel bahagia banget Dia kayak Oh dia bahagia-bahagia banget Dia memang orangnya gampang beradaptasi kan Dan ternyata dia lebih suka dingin Kebalikan sama aku Dia kayak papahnya Lebih suka dingin Kalau salju tuh dia bahagia banget Jadi kalau turun salju Wah salju Tuh Anabel sama papahnya keluar aku di dalam Ini beneran Aku jadi gak dari kaca Mereka bermain-main Aku di dalam aja Karena kalau disitu Kuping sakit Hidung tersumbat Kadang mimisan Sudahlah di dalam rumah saja Sudah cukup lama terjun di dunia hiburan tanah air Dan kini harus ikut suami menetap Sementara di Inggris Rupanya sempat membuat Astrid Diterpa perasaan rindu akan proses syuting Bahkan saat berada di Inggris Astrid sempat berhenti Hanya untuk melihat jalannya proses syuting disana Kangen ketemu teman-teman Sebeneran aku kangen banget Ada kamera Ya ampun Akhirnya saya ngeliat kamera loh mas Kemarin Jadi aku tuh saya pernah Disana tuh Gimana Kalau disana itu Di tempat aku Di kotaku Itu orang tuh syuting dimana aja Gampang gitu loh Kan misalnya Oh lagi syuting ini Jadi Tapi gak ada yang ngeliatin Beda ya mana sini Tapi aku ngeliatin berhenti Wow Sampai suami kayak gini Kamu jangan liat-liat dong Bikin malu Enggak aku kangen kamera Jadi syuting apa ya Gitu Jadi aku kayak Ya orang aneh gitu Melihat kamera disana Dan ternyata memang Nangenin ya Nangenin banget loh Pasti teman-teman yang lainnya juga Tau deh Rasa kangennya seperti apa Ya Untungnya suamiku tuh Cinta banget sama aku Dan baik sekali Dia mengizinkan aku Mengakukan Hobi aku Tanpa harus Mendikte gitu Dan cuman hanya memberikan Kepercayaan Yang penting Anak-anak ya Oh ya Yaudah Jadi aku tahu Harus ngapain Tak hanya rindu dengan proses syuting Astrid juga memendam kerinduan dengan makanan dan kuliner khas Indonesia Lantaran kerinduannya ini Wanita kelahiran 12 Juli ini sempat membeli Xiaomi di Manchester seharga 500 ribu rupiah Ini loh mas Kangen banget Kangen banget Saking-kangennya dulu Kalau misalnya pengen bikin gado-gado atau ketoprak gitu Kacang amon Tak blender Kasih air Oh sedih deh Pokoknya apapun yang bisa mendekati rasanya Ya itu aku pakai Terus sambil ngebayangin rasanya Kemarin aku udah makan dasok Itu gak ada mas tuh Kamu tahu gak aku beli pisang goreng Beli somai itu di Manchester Harganya 500 ribu Makannya sambil marah-marah 5 biji gak Yang ada tulur tahu Jadi memang ada orang Indonesia yang tinggal di sana Jadi bahan-bahan keperluan itu ada dijual Tapi dari Belanda Emang dibeli di online Tapi kalau masak-masak ya gitu Dibagi gitu Khusus temenku yang di Jadi kita ikut Facebook ibu-ibu yang di sana Yang orang Indonesia udah tinggal mengetah di UK Ya kekenalan tuh Oh mbak Sid kalau ngasih-ngasih enaknya di sini Oh jauh ya di Manchester ya iya Yowes Orang tuh syuting gimana aja Gampang gitu loh Kan misalnya Oh lagi syuting ini Jadi Tapi gak ada yang ngeliatin Beda ya mana sini Tapi aku ngeliatin berhenti Wow Sampai suami gue gini Kamu jangan liat-liat dong bikin malu Nggak aku kangen kamera Jadi syuting apa ya Gitu Jadi aku kayak Kayak orang aneh gitu Kangen kamera di sana Dan ternyata memang ngangenin ya Ngangenin banget Wah pasti temen-temen yang lainnya juga Tahu deh rasa kangennya seperti apa Ya untungnya suamiku tuh Cinta banget sama aku Dan baik sekali Dia mengizinkan aku Ngakukan hobi aku Tanpa harus mendikte gitu Dan cuman hanya memberikan kepercayaan Yang penting anak-anak ya Oh iya Yaudah Jadi aku tahu harus ngapain Tak hanya rindu dengan proses syuting Astrid juga memendam kerinduan Dengan makanan dan kuliner khas Indonesia Lantaran kerinduannya ini Wanita kelahiran 12 Juli ini Sempat membeli Xiaomi di Manchester Seharga 500 ribu rupiah Sampai 500 ribu Makannya sambil marah-marah 5 biji enggak Yang ada tulur tahu Jadi memang ada orang Indonesia Yang tinggal di sana Jadi bahan-bahan keperluan itu Ada dijual Tapi dari Belanda Emang dibeli Di online Tapi kalau masak-masak Ya gitu Dibagi gitu Khusus temenku yang di Jadi kita ikutin Facebook ibu-ibu yang di sana Yang orang Indonesia Yang tinggal Tetap di UK Ya kekenalan tuh Oh mbak Seth Kalau mau sen-sen-sen-sen Enaknya di sini Oh jauh ya di Manchester Ya iya Apapun yang selalu dilakukan Astrid Pliar Satu kata Kenapa? Selalu cantik Oh cantik Bahkan lebih cantik lagi sekarang ya Setelah tinggal di Inggris Tapi kalau bisa kita lihat Pemirsa Harga siomai Isi 5 500 ribu Itu satu porsi Berarti kalau suaminya ikut makan Dua porsi Satu juta Harga siomai Asri pokoknya kita kangen banget Ya kita ketemuan Lama banget kali ini Di Jakartanya ya kan Mungkin nanti juga ada Ketemu saudara-saudara Oh pokoknya panjang Ayo ketemuan 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 Oke pokoknya sukses Untuk seorang Asri Tiar Yang kangen sama kamera Semoga rasa kangen kameranya Terobati tadi Nanti kita undang lagi Datang lagi ke Inset Baik berikutnya Kali ini kita akan melihat Ada pasangan berbahagia Pasangan muda Rizky Kinos Dan juga Nikta Gina Iya kalau tadi ada Asri Tiar Yang menjelaskan mengenai Keluarganya Anak-anaknya Kini Rizky Kinos juga akan Menceritakan mengenai Perkembangan buah hatinya Sesuatu lagi Jangan kemana-mana Tetap di Inset Pagi Jangan kemana Jangan kemana